Ada pinjaman 3 juta dengan tenor 3 bulan Dan ada juga pinjaman 2,3 juta dengan tenor Halo semuanya, jumpa lagi di Fancy Lab Sesuai dengan judulnya, aku akan kasih tau ke kalian Cara pinjam dana langsung cair tanpa KTP Dan berhasil cair ke rekening dengan cara yang mudah Dan dicamin berhasil Buat kamu yang khawatir, di video sebelum-sebelumnya Ajun pinjaman pakai KTP Yang bikin kalian ragu buat ajun pinjaman Karena takut disalahgunakan Oke, gak usah khawatir Di pinjaman kali ini, aku bakalan kasih tau kalian Mulai dari aku ngajuin pinjamannya Sampai akhirnya aku berhasil dapet pinjamannya Dan uangnya berhasil masuk ke rekeningku Sebelum ngajuin pinjaman, aku udah mertimbangin banyak hal Apakah pinjaman ini legal? Terus berapa bunganya? Sesuai gak sama tenor yang ditawarin? Dan apakah data kita aman dan gak bakal disalahgunakan? Jadi aku gak usah bikin konten tutorial ajun pinjaman dana Semua hal itu udah aku pertimbangin Tapi namanya bikin video tutorial Jadi aku bakalan kasih poin pentingnya aja Supaya durasi videonya gak kepanjangan Dan kalian gak bosan lihat tutorial dari aku Intinya saat kalian mau ajun pinjaman online Harus berhati-hati Karena seperti yang kalian tahu Ada banyak banget pinjaman online Baik itu yang legal ataupun illegal Supaya kalian gak terjermus ke dalam pinjaman online Yang terapin suku bunga tinggi Dan gak sesuai dengan perjanjian awal Saat pencairan dana pinjaman Jadi kalian harus selektif dalam mencari pinjaman online Yang mestinya aman dan terpercaya teman-teman Sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Gimana cara pinjam dana langsung cair Tanpa perlu gunain KTP Pastiin kalian patikin terus video ini sampai selesai Dan jangan di skip Supaya kalian gak bingung dengan cara pengajuan pinjaman dananya Teman-teman sebelum aku ajun pinjaman di aplikasi pinjaman online Aku udah cari-cari info apakah aplikasi pinjaman online ini aman Bunganya berapa Tenornya berapa lama Dan apakah data pribadiku bakal aman Dan kalau sampai gagal bayar Apakah bakal diteror Aku udah cari info itu semuanya teman-teman Sebelum akhirnya memutuskan buat ajun pinjaman di aplikasi ini Oke di langkah awal kalian install aja aplikasi pinjaman online kredit pintar di hp Langsung aja buka playstore Kalau udah ketemu aplikasinya yang kayak gini Tekan aja tombol install teman-teman Baiklah teman-teman Kita tunggu dulu aja sampai proses penginstalannya selesai Kalau udah selesai kita masuk di halaman awal aplikasi kredit pintar Kita bisa dapetin dana pinjaman langsung cair sampai 20 juta rupiah Nah buat ajun pinjamannya tekan mulai sekarang di bagian bawah halaman Karena aku baru pertama kalinya disini aku diminta buat masukin nomor hp ku Kalau udah selesai tekan lanjut Dan kita akan diminta buat kata sandi sebanyak 6 digit angka Pastiin kata sandi yang kalian buat susah ditebak oleh orang lain Untuk menghindari penyalahgunaan akun dan data kita teman-teman Berikutnya kita masuk di menu ketentuan layanan Baca dan pahami isinya teman-teman Supaya kalian gak gagal paham Kalau udah langsung aja tekan setuju Dan lanjutkan yang ada di bawah halaman Sekarang kita udah masuk di menu pinjaman dananya Kita tekan aja ajukan sekarang Dan ini aku dapetin limit pinjaman sebesar 3 juta rupiah teman-teman Di menu ini ada beberapa pilihan pinjaman dan juga tenor yang ditawarin kredit pintar Ada pinjaman 3 juta dengan tenor 3 bulan Dan ada juga pinjaman 2,3 juta dengan tenor 2 bulan Disini aku pilih ajukan pinjaman 3 juta rupiah Langsung aja tekan ajukan yang ada di sampingnya Masuk di menu pengajuan pinjaman Di atas sendiri terdapat keterangan jumlah pinjaman yang bakal aku ajukan Yang ini pinjaman sebesar 3 juta rupiah dengan tenor 3 bulan Di bawahnya terdapat keterangan jumlah pinjaman yang bakal aku terima teman-teman Yakni sebesar 2.805.000 rupiah Jadi aku terima uang pinjamannya gak untuk 3 juta Kalau dihitung aku kena biaya admin di awal sebesar 195.000 rupiah Teman-teman tiap pinjaman online pasti punya kebijakan yang berbeda-beda Salah satu contohnya disini aku kena biaya admin di awal Ada juga yang nanti mengharuskan kita buat bayar biaya admin per bulan Atau di akhir saat pinjamannya lunas Maka dari itu sebelum akhirnya aku ajukan pinjaman disini Aku udah searching dulu tentang aplikasi pinjaman online nya Supaya nantinya gak ngerasa dirugiin Teman-teman karena kredit pintar termasuk salah satu pinjaman online Tanpa KTP buat tambah modal usaha atau pinjaman UMKM Aku pilih tujuan pinjaman untuk modal usaha Menariknya disini aku dapetin cashback dan voucher pembayaran Pastinya ini menguntungkan banget nih teman-teman Dan gak semua pinjaman online kasih kita cashback dan voucher seperti kredit pintar ini nih teman-teman Berikutnya kalau udah setuju kita checklist dulu link kanan kecil yang ada di bawah Lalu tekan periksa Dan ini muncul rincian pinjamannya teman-teman Di bagian atas ada keterangan jumlah pinjamanku dan tenornya Pinjaman 3 juta dengan tenor 3 bulan Di bawahnya ada rencana pencairan pinjamannya Yakni sebesar 2.805.000 rupiah Lanjut di bawahnya ada rencana pembayaran dan contoh temponya Di bawahnya lagi ada maksimal pembayaran per bulan dan biaya layanannya Kalian bisa cermatin sendiri ya dan hitung sendiri untuk biaya-biayanya Dan aku dapet wajah potongan pembayaran sebesar 10.000 rupiah teman-teman Oke kalau udah kita tekan aja ajukan Berikutnya aku diminta buat verifikasi nomor teleponku Oke kita tunggu SMS masuk ya Kalau udah ada SMS kode masuk tinggal masukin aja ke kolam yang udah disediain di aplikasi ini nih teman-teman Lihat nih teman-teman pengajuan pinjamanku sebesar 3 juta rupiah udah disetujui Sekarang aku diminta buat lakuin tanda tangan Dan pencairan dananya kita tekan aja link dari SMS ini nih teman-teman Ini kita masuk di aplikasinya Di sini juga muncul keterangan aplikasi pengajuan ku udah disetujui Baiklah langsung aja tekan tanda tangan ini sekarang Nah ini aku diminta buat lakukan tanda tangan online Kalau udah beres kita langsung aja tekan setuju Berikutnya muncul perjanjian pinjaman Kalau udah tekan aja setuju Nah teman-teman ini muncul perjanjian ku udah ditanda tangani Itu artinya aku udah berhasil lakukan pengajuan pinjaman di aplikasi kredit bintang Lanjut kita tekan aja selesai Teman-teman seperti yang aku bilang di awal tadi Di sini aku tampilin poin pentingnya aja Tapi kurang lebih langkah pengajuannya seperti itu Baiklah karena aku tadi pilih pencairan lewat bank BRI Kita lihat selanjutnya teman-teman Proses pengisian nomor rekeningnya tadi sengaja gak aku tampilin Karena menurutku ada beberapa data penting yang harus aku skip Tapi kurang lebih inti dari pengajuan pinjaman yang seperti itu Setelah aku nunggu proses pencairannya beberapa saat Akhirnya uangku udah berhasil cair ke rekeningku Oke sekian dulu pembahasan dari Fancy Lab Tentang cara pinjam dana langsung cair tanpa KTP pinjaman online udah cair Makasih banyak udah nonton sampai selesai Jangan lupa like video ini karena itu sangat membantu banget buat aku semangat nonton Atau boleh juga share di tiktok di bawah ini ya Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa like video ini ya